Mendel telah menemukan bahwa sifat makhluk hidup dapat diturunkan melalui faktor perturunan. Penemuan ini selanjutnya dikembangkan oleh penelitian yang akhirnya menghasilkan faktor bahwa DNA membawa sifat yang berulang. Perubahan materi genetik Melalui perkembangan bioteknik ini mengenai teknik rekayasa genetikal yang membentuk teknik plasmid dan teknik perikiran. Dalam bidang kedokteran, teknik ini akan menghasilkan apa? Insulin itu dari teknik plasmid Dan Antigode manukungan itu dari teknik hibridoma Disatukan antara Imposit yang menghasilkan antibody tapi Lambat membelahnya dengan sel kanker yang membelah cepat tetapi tidak menghasilkan antibody Sehingga dihasilkan satu sel hibridoma yang membelahnya cepat, kemudian menghasilkan antibody Segera dikembangkan sel hibridoma padi, kemudian diambilkan antibody yang bisa untuk Kekebalan atau menggunakan sel kanker Ataupun sel-sel yang lain, ataupun antigen yang lain Antigode monoponal itu antibody yang sudah spesifik untuk membunuh patogen tertentu Kalau masih belum jelas, identifikasinya dikenal dengan antibody monoponal Nomor 2 Ketika mengamati jambut dengan ciri-ciri Spuramil tumbuh pada ujung hival Selanjutnya Kelompok sigomikotena Kalau sigomikotena itu nifanya pasti basah Hidup di kotoran uterna Pisang makannya Ya sudah Mekor ngedo Tiga Frisobus Itu bikin tempe Prospergillus Bikin Tauco Aurelia Itu bikin makanan Dimakan langsung Ini jamur mereng dan ini jamur puting Aurekula itu jamur puting Disamai kelompok Dasidio mikota Kelompok Asko mikota Kelompok Zygomikota Tiga Vesubium SP Oh Membunuh hama tanaman itu Vasilis turiniensis Kita singkat BT Membuat BT hama Menguburkan lahan pertanian Oh itu cacing itu Mengurekan sampah organit Ini penurei Mengikat nitrogen bebas Nah itu dia Mengubah amonia menjadi nitrat Itu bakterin nitrifikasi Yang mengubah amonia menjadi nitrit Itu nitrofocus dan nitrosomonas Yang mengubah nitrit menjadi nitrat Itu nitrobakter Mampat Ini ada ikan Ada burung Ada kangguru Ciri khas dari kelompok tersebut Hingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama adalah Dia tergolong Dia tergolong Filum Cranium Dia tergolong dalam Ini cordata Cordata itu punya corda dorsalis Kalau dia punya kelompok Kelompok Tulang belakang Cordata Semua corda beratang Dan kelompok yang sama Yaitu Supiru Corda beratang Corda beratang Tepat Walaupun tidak Ditambahin Sudah D Jawabannya Ini untuk menjelaskan saja tambahannya Nomor 5 Hutan Hujan terlebih Semuanya habitat yang paling banyak Memangkan ke negara dan manahayati Caga pemegang agar tata postari adalah Dengan Suntik dari alamnya Somaksional Memangkan menjadi jawasan yang terkutut Memiliki metode kepala pulih Mampu menjelaskan yang intensif Menggunakan metode kepala pulih Memiliki metode kepala pulih Menggunakan metode kepala pulih Melakukan pengetakan yang intensif Di jelasan beratang tersebut Menggunakan metode kepala pulih Membuat semuanya terlebih Ini kalimat yang lebih baik. Nomor 6. Kompok sifat sedang mengamati cungi-cungi karena berpecoh. Dia tergolong tubuhnya mulai. Mulan tersebut dimasukkan ke dalam galantok maluska. Jepalopoda hanya untuk cungi-cungi. Gastropoda hanya untuk bepecoh. Bivalvia hanya untuk kerang. Pelesipoda hanya untuk kerang. Kerang karena punya dua cangkang maka bivalvia. Pelesipoda karena kaki kerang itu bepe. Gastropoda karena kaki bepecoh itu ada di perut. Jepalopoda kaki cungi-cungi itu ada di kepala. Jadi ini ketiganya sama cungi-cungi kerang dan bepecoh karena tubuhnya lenak. Muluska. Nomor 7. Cacing kita termasuk dalam testodal. Cacing ini bersuat endoperasi dalam seluruh pencernaan. Pasal yang dialami adalah toh cacing. Telur, oncoswir, hipsakan, sisti serkus cacing dewasa. Telur, oncoswir, sisti serkus cacing dewasa. Ini ada talas, ini ada tebu, ini ada kelapa. Semuanya punya bunga, maka digunakan kelompok anglius firma. Dia kelompok gumbang biji, spermatotika. Mengkelompok anglius firma, ya. Tadi, ya. Ini lumut, ini lumut, ini patuh, ini patuh. Ini pati saja ginnos. Ginnos. Ginnos, spermat. Ceng gondok merupakan ceng gondok. Tanaman air yang berkurang sebagai produksi. Pada kondisi tertentu pertumbuhan, tanaman ini menjadi sangat pesat karena dengan limbah pupuk. Pada kondisi tertentu. Tanaman yang terbawa airan ke sungai, sehingga dapat menyebabkan tanaman air yang lain dapat tumbuh dengan pesat pulang. Tanaman yang terbawa air ke sungai, sehingga dapat menyebabkan tanaman air yang lain dapat tumbuh dengan pesat pulang. Karena di sini pertumbuhan tanaman itu jadi sangat pesat, karena pupuk tidak korelan, tidak relevan lagi. Yang relevan, setelah banyak daun-daun kecenggung berhukum rapi, diulihkan sampah murah, perlu oksigen, maka jawabannya oksigen berkurang. Kemudian kita lihat daun nitrogen, kalau kebawah di sini difiksasi. Oh ini dia, ini nitrogen, yang tidak dilepas. Co2 dijadikan produk ini, yang tidak digunakan tanaman. Tanaman memanfaatkan, diulihkan lagi oleh emang empat, jadi amulia lagi. Amulia, amulia dikembalikan lagi untuk udara, jadi amulia lagi. Proses nitrifikasi terjadi pada nomor. O3 kali amulia lagi. Satu ini dimitrifikasi, dua itu nitrifikasi, tiga itu penyerapan, empat itu dekomposisi. Satu ini nomor dua. Nitrifikasi itu terbentuk nitra. Yang terbentuk nitra. Sebelas. Hutan adalah satu ekosistem yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan. Karena olah manusia, seperti makan penontonan salariah, membakar hutan, sehingga hutan menjadi rusak dan gundul. Menjaga agar hutan menjadi produktif adalah dengan sarana, hutan itu bukan seperti teman nasional, bukan seperti jaga alam, bukan seperti suaka mata sakwa. Hutan itu untuk tiga komponen. Mempertahankan air, mempertahankan udara, dan mempertahankan tanah. Tanah, air, udara. Udara itu berupa paru-paru dunia mengeluarkan oksigen dari hutannya. Kemudian yang kedua itu menjaga air supaya bisa tetap bertahan. Meski di mesin kemarau, di bawah hutan itu bisa ada air. Jadi tidak langsung balik ke laut. Tanah, supaya bisa dipertahankan, maka tanah yang ada di bawahnya tidak tergerus oleh erosi karena tidak ada hutan. Jadi tiga poin untuk hutan. Maka di sini adalah menjaga keseimbangan air. Supaya bisa bertahan sama keseimbangan kemarau. Rupanya yang harus dilakukan untuk menjaga air hutan menjadi produktif. Oh, salah. Untuknya ini untuk apa? Maka menjaga pemacaan utama merupakan aturan hutan bagi pelanggu pemanfaat penghutan, maka pembangunan ton yang diurangi dan pengalaman yang diurangi. Yang tadi di kuningin Pak Es itu tujuannya. Bagaimana supaya tetap ada hutan. Jadi tetapi kalau ditanya peran hutan itu seperti itu. Bukan untuk pelustarian hewan dan nungguan. Bukan. Itu A ini untuk taman nasional. B ini untuk hutan. C itu untuk langkahnya itu tadi. Tapi yang langkah yang terbaik E. 12. Ini bawa X. X ini adalah protein. Ini integral. Karena dia yang lembus. Ini fosfolipid lemak. Ini lemak. Tetapi ini adalah hidrofilid karena ini adalah glicerol. yang ini hidrofobik karena ini asam lemak. Ini yang kayak pager ini adalah pusfolipid. Lipid yang bergabung dengan pospat. Jika mungkin ada sterol, kolesterol, dan sebagainya ada di hidung. Maka di sini adalah karena ini diserol. Maka mungkin dia hidrofilik seperti si X ini. Jadi kalau ada air masuk. Saat. Kemudian masuk mengurus. Saat mengurus. Saat mengurus. Sedangkan kalau tidak air. Misalnya vitamin D masuk lewat mana. Fosfolipid kemudian masuk ke asam lemak. Masuk ke dalam. Ini yang normal dari sini. Itu karbohidrat. Tapi karena keluar dari protein. Namanya glicoprotein. Sedangkan yang ini keluar dari lemak. Dibengar dengan glicolipid. Sel A dan B. Sel A ini hewan. Sel B itu tumbuhan. Maka sel B berbeda dengan sel A. Karena ada dinding sel. Ada kloroplast. Ada vakula. Kloroplast untuk mengubah air dan seibuat. Jadi glukosa atau karbohidrat. 14. tumbuhan dikoti. Di antara jaringan silim. Terlalu terdapat gambium. Gambium ini akan membentuk silim dan volume sekunder. Jaringan meristem. Bagaimana sifat dari jaringan meristem? Jaringan meristem dapat mengalami topipotensi atau dafensiasi. Sehingga dia bisa jadi parenking. Bisa jadi epidermis dan macam-macamnya. Kalau sudah jadi jaringan dewasa tidak bisa berpake potensi wajib. A ini membingkokkan. Membingkokkan itu fleksi. Kalau kita misalnya terima telepon itu halu. Dan fleksi itu bingkok. Bingkok itu menyebabkan bicepnya berkontraksi. Tricepnya diberrelaksasi. Jaringan meristem. Gerakan yang ini pada gambar adalah. Pada gambar. Kebualan berikut. Jenis gerakan yang ini pada gambar tersebut adalah. A. Bergerak fleksi. Karena otot bicep berkontraksi. Ricepnya relaksasi. B. Kalau B nya ekstensi. Dengan otot bicep relaksasi. Baru itu juga. Oke. A. Sudah. 11. Kebiasaan hidup dengan pola makan makanan berlemak. Jenuh dapat menemukan terjadinya penyempitan. Penyempitan oleh apa itu? Lemak. Itu bukan arteri. Ini sama. Ini A. 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 simbolus, lempung udara, trombus padatan, trombosis, itu kebanyakan trombosidnya. Kebiasaan makan yang tidak terhadap, jenis makan tertentu, ubat-ubatan, dan stres dapat mengenai penyakit mah. Mah itu gastritis, perih pada lambung. Seberasi asam lambung tidak menurupan dan luka pada dendam lambung. Gastritis, mah. Pengatip, mah itu, bukan, pengatip malam hari bapak-bapak, ambil, mah, mah, bukan, bukan itu. 18. Gas CO yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita dapat menyebabkan kematian, karena habilah CO, gagalnya pengangkutan oksigen oleh hemoglobin. karena penyakit CO, barang-barang besar, penyakitkan racun ke CO, jenis tidak berkongkansi. HB lah CO, maka CO akan diikat oleh HB, dan HB tidak mau mengikat oksigen lagi. Maka A jawabannya, 19. Tes urin seorang ternyata mengandung protein. Maka kegerakannya. kegagalan di Domerulus dalam peristiwa filtrasi. Dalam peristiwa filtrasi. Kalau penyerapan kembali, itu peristiwa diabetes mellitus. 20. Kalau kegagalan di tubulus distal, itu dikenal dengan sekitar diabetes mellitus. 20. Badan otak yang merupakan tempat penyebaran dan di alat latihan bagian kanan ke kiri, penyimpangannya dikenal dengan sembatan varol. 21. Sedangkan untuk suhu diatur oleh hipotalamus, gerak refleks musuh melanjutkan, koordinasi otot dan keseimbangan otak kecil, otak tengah, itu untuk asosiasi sensoris dan motoris sehingga bisa segera nyambung. 21. Ini gambar telinga. 22. Bagian telinga yang penting untuk memperkuat intensitas getaran. 23. Memperkuat intensitas getaran di tulang-tulang pendengaran. 24. Memperkuat intensitas getaran. 25. Jadi, lima ini bergetar. Karena dia harus dibesarkan masuk ke sini, maka yang nomor satu ini harusnya jawabannya itu malius incus tapus bagian T nya yang berguna itu memperkuat intensitas getaran menggedarkan suara itu mungkin kita ya menggedarkan suara ya lima membran timpani membran timpani nomor satu itu untuk keseimbangan namanya syakulus, putrikulus, dan semisirkularis nomor dua itu reseptor suara disana ada organ corti, ini cochlea sedangkan nomor tiga itu kelebihan suara jadi menemun dibuang di nomor tiga namanya eustachius nomor empat adalah saluran telina luar dua dua, hormon LH dalam sistem reti berperan dalam ovulasi rumusnya velmi, ovulasi ovulasi itu LH LH itu bikin mateng si fosfolical degraf sehingga dia pecah pecah itu keluar sel telurnya dikenal dengan ovulasi kalau kontraksi uterus itu namanya namanya oksitosin kalau sekresi estrogen itu dipacu sama evesha kalau sekresi pelucar susu itu dipacu sama prolaktin pertumbuhan follicle primer itu dipacu oleh evesha dua, tiga seorang siswa melakukan percobaan dengan pertumbuhan dua pot, pot A ditutup dengan plastik hitam sedangkan pot B ditutup dengan plastik transparal oh berarti ini hanya untuk supaya cahaya berpengaruh tujuh hari ternyata tanaman pot A adalah ditutup plastik hitam satunya ditutup plastik yang transparan lebih rendah, lebih tinggi karena cahaya mengambil pertumbuhan lebih tinggi karena daun tidak melakukan fotosimosis lebih tinggi karena udara dilampak lontak lebih rendah karena fotosimosis tidak terjadi lebih rendah karena ausin kesak tanpa cahaya A ditutup plastik hitam lebih rendah karena fotosimosis tidak terjadi mati dia, lebih tinggi karena cahaya mengambil pertumbuhan ini jawabannya A terlambat-lambat mati A itu dikenal dengan sebutan etiolasi perkecambahan ditanya apa ini? ditanya kecepatan biji kacang tersebut per hari dari data di bawah ini berarti kecepatan tubuh biji kacang per hari karena ini beda-beda ada 5 perlakuan berarti kecepatan tubuh biji kacang tersebut per hari karena ini beda-beda ada 5 perlakuan gijinya aja 5 kalau 1 sih per hari langsung gak apa-apa gak usah pakai tebang tadi yang nomor 1 itu rata-ratanya 1,2 bagi 5 0,4 0,4 yang giji kedua rata-ratanya 1 banding 1 bagi 5 0,2 yang 0,8 0,8 bagi 5 itu 0,4 0,8 bagi 5 0,4 sedangkan yang 0,7 ini 0,16 0,7 0,7 0,8 itu berapa 0,14 110 jumbain dibagi 5 0,8 0,4 0,8 0,5 0,10 0,16 0,1 0,4 0,5 berhenti rata-ratanya yang dan IP itu 0,16, 0,20 dikenakan untuk nantri ini, dikenakan untuk nantri ini sekitar 0,18an ya betul, 0,18 20, 62, pas 24, 62, dan 62 sudah, ini 0,18 oke, sudah sebabnya sudah hilang ya cyanida enzim, kalau cyanida itu bikin non-competitive atau competitive karena competitive, maka menempati sisi active enzim cyanida itu juga love hubby hubby love cyanida 626 set pada proses carburetor, carburetor terjadi 3 tahapan reaksi, dikolisis ciclescape transferragram ciclescape itu ada NADH, ada FADH, ada 2 ATP ini 2 ATP tetap ya setiapnya ini hanya 6 NADH tapi karena mungkin hanya ada 3, tanpa transport, tanpa DO, maka 8 dan, saya tuliskan lagi, 4 CU2 ini 2 NADH, 2 ATP itu miliknya glikolisis keempat melalui ciclescrabs transferragram yang terbentuk pada reaksi terang, terjadi 2 macam aliran reaktor yaitu elektrosiklik dan non-siklik pada reaksi siklik akan terbentuk siklik akan terbentuk NADPH dan ATP oh ini, ATP oh, enggak siklik terbentuk siklik terbentuk NADPH dan O2 sebentar pada aliran siklik pada aliran siklik berarti dia menghasilkan ATP ini foto sistem 1 ini siklik itu foto sistem 1 TS1 TS1 menghasilkan ATP PS2 dan PS2 menghasilkan NADPH dan O2 dan O2 ini glukosa ini dihasilkan di reaksi gelap RG DGAL yaitu reaksi gelap 28 Siklima datang respirasi aero A itu glukosa P itu piruvat PV PV itu piruvat P itu piruvat G-nya itu astrikoal A nya itu glukosa B nya itu B nya itu 4 2 NADPH 2 NADPH dan 2 ADPH atau C2 C2 X nya ini X nya ini NADPH NADPH H2. O ini NAD-H jadi NADH. Ini kan menghasilkan kesini. Ini juga bisa menarik kesini juga bisa. Yang ini juga kesini juga bisa. Yang ditanya P sama G. P rufat sama A setelqohar. Good. Yang menggunakan DNA dan RNA dapat menyebabkan mutasin mengantung gula, basah, dan plasma. Mampu melibatasi dan bertranslasi dapat menyebabkan kodok genetik. Yang membedakan. Yang membedakan. Yang membedakan. Mampu melibatasi dan bertranslasi. Dapat menyebabkan kodok genetik. Yang membedakan. Menantung gula, basah, dan plasma. Sangat milik, bahasa piring medin dan purin. Karena kardim, stik Wednesday nama2. Dua-duanya bisa mutasi. Mantung gula berbeda, bahasa berbeda tapi pospatenya sama. Replikasi itu DNA, translasi itu RNA. Dapat mengejemahkan kode genetik. Itu RNA. Dapat mengejemahkan kode genetik. 30. DNA ditranskripsi, kemudian ditranslasi. Ditanya X. Oh, ini mRNA saja. Yang pergi kan mRNA. Produk transkripsi itu RNA. Namanya RNA messenger. Atau RNA beta. Ini provokasi ini metafase, tirofase, anafase. Yang berikan terapan metafase dan anafase, nomor 2 dan nomor 4. 32. dari persilangan ayam luang nut, RRPP dengan R kecil, P besar, P kecil. R besar, P kecil. Ini ada 4. gametnya. Gametnya ada 4. Yang ini gametnya hanya 2. Gametnya hanya 2. Maka hasilnya 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi perbandingannya 3. Jadi perbandingannya 3, 1, 3, 1. 3 nya untuk yang kawin. Maka warnut 3, P 3. Warnut 3, P 3. 3 harus 3, 1, 3, 1. Kalau warnut kawin dengan warnut, RRPP ini kawin dengan RRPP ada 16. Maka jawabnya 9, 3, 3, 1. T9 nya punya 2 yang gede. Satunya punya gede satu saja. Jadi rus dan pi itu hanya satu bidangnya. Jadi ini warnutnya ada 3. Karena 4 kali 2 sama dengan 8. Rusnya 1 karena dia tidak kawin. P nya yang kawin. Maka dikasih 3 lagi. 3, 3. Iji kuning menghasilkan keperangan dengan rasio 93 dan 6,25. Ini kedu sekali. Ini 15 banding 1. Pasti 0,5. Polinari. Ini 15. Yang ini 0,1. 15 kali 6,25 itu 93,75. Seperti ini. Tapi ya betul. 15 banding 1. Jangan jauh sekali. Hiduan seorang penderitaan hemofili menikah dengan Siti seorang wanita normal. Kemudian anak laki-laki menderita hemofili. Hiduannya menderita hemofili. Laki-laki itu dibentukkan oleh si wanita. Maka 0%. Karena emaknya dia normal. Siti normal. Si anak laki-laki itu terhadap hiduannya hanya dapat Y. Sedangkan dia dapat dari Siti X. X yang normal. 100%. Dengan menderita hemofili. Dengan menderita hemofili. 36. Ini percobaan Lazarus Balansani. Dia tokoh biogenesis bersama Raika dan Lois Pastor. Maka jawabannya harus biogenesis. Maka jawabannya biogenesis. Masa dibaca pasti jawabannya biogenesis. Mikropia dalam air gaduh berasal dari spora bakteri yang ada di udara. Tambahin doang. Udara spora bakteri atau bakteri yang ada di udara. Udara itu betul-betul menjadi kontaminan. Tumpah minyak. Tumpah minyak menyebabkan permukaan tertutup minyak. Kondisi ini mengalami protes bus belum pantau. Mengalami randang-randang terputus. Kemudian terjadinya evolusi dalam itu sistem dan sangat waktu lama adalah Perbandingan dapat mencapai kejadian mutasi. Tidak perbandingan tidak untuk melalui cara adaptasi. Tidak perubahan. Pena bergerak dengan cepat kejadian mutasi. Perbandingan term은 pengalui perubahan cara adaptasi individu. Tidak perubahan. Tidak perubahan. Tidak perusahaan. Tidak perubahan yang Downit na. Tidak merasa melalui cara adaptasi. Yang berbandingan mengalui perubahan cara adaptasi individu. Perubahan lima dapat mengecepat kejadian mutasi. Perubahan lima bingan dapat mengecepat kejadian mutasi. Revolusi dalam desain zob, perubahan lima dapat berguna di perubahan cara adaptasi. Perubahan lima dapat mengecepat kejadian mutasi. Toda semuanya terbasu ngiragnis et Bubbleên Synthesis. type Perubahan lima tidak mengulangi cara adaptasi. Iya, dipengenuhkan melalui cara adaptasi, karena seleksinya menjadi berbeda. Suatu perkebunan juga tanaman yang memiliki kemampuan untuk dilihat tahan terhadap serangan hama. Untuk teknologi, untuk itu disambungkan tanaman dengan bakteri Bacillus thuringiensis untuk dibikin suatu tanaman transgenic. Tanaman yang anti hama. Caranya bagaimana? Plasmid dari bakteri Bacillus thuringiensis diambil, DNA tanaman diambil, digunting, disambung, Masukkan bukan ke bakteri, tetapi ke tanamannya. Setelah dia tumbuh dari sel, jadi gaus-gaus dikulpuk jarinya. Dan, akibatnya terbentuk tanaman-tanaman yang baru yang ditahan terhadap hama, namanya tanaman transgenic. Memungkinkan emulsio menghindarkan suatu organisme, yaitu sakopi yang lain. Poli bikin interferon, virus dengan bakteri. Terakhir, Bakteri exercius sering digunakan sebagai kenang untuk DNA yang kandiri biasa karena bakteri tersebut. Kenapa kita gunakan exercius sering digunakan? Karena dia tidak menyebutkan penyakit. Dia sudah baik di dalam tubuh kita. Mudah dibuatkan dalam medium, semua bakteri mudah. Ini DNA yang tetap, semua bakteri artinya lengkap. Dapat dimasukin faktor, semua bakteri koneplasmid. Mudah dapat didapat di alam, semua bakteri mudah ditempatkan di alam. Karena digunakan untuk membuat DNA dan yang direkayasa yang akan digunakan untuk kita, maka cahaya sindesa kuliah sudah ribuan tahun bersahabat dengan kita. Begitu, terima kasih atas perhatian dan atas atensinya. Ini saya akan juga menuliskan jawaban-jawaban yang ada, supaya bisa menjadi jelas. Saya sudah siapkan pelan-pelan. Resumium. Ikan termasuk keses. D cukup jelas. Dia meluskan. Nomor 8 adalah keladi, terbulu kelapa. Tadi, suematopita. Perpunyuan tanaman air bisa menyebabkan oksigen berkurang. Notifikasi karena mereka menguntur nitrat. Sel A itu hewan, sel B itu pembungguan. Kambium itu jaringan merestim sekunder. Jawaban B. Gerakan melepuk itu refleksi. Athero ini masih salah lagi. Atherosclerosis. 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 Itu indor. Anaroma. Oh, benar tadi. Atherosclerosis. 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 Bagus. Proses penyaringan filtrasi jaga. Kalau preabsorpsi itu diabetes mellitus. Kalau koordinatasi diabetes insibitus. Kotak tengah. Pusat reteks mata. Kemudian kotak kecil. Pusat reteks mata. Penangan dan. Di depannya ada sumber tangkarol. Selain itu kita rebut koordinasi orang. Kemudian kita lalus untuk menatur suhu. Semua-semua yakutan. Itu menggunakan kotak. Dan pusat refeks. Perfeks. Dengan pusatnya simpatis dan parasimpatis. Pajirin jantung setelah diatur sama dia. Para simpatis. Yang menyimpangkan ada jembatan paro. loris. Esyermikularis. Itu keselendangan. Pengdinaran. Itu kerangkatan ketarang. Yang berantum melakukan penyantrop ketarang. Hormon LH ovulasi. Oksitosin. Bukan oksitosin. Oksitosin. Itu kromatcil kondoksi otak. Udara yang nampak akan mengambat transpirasi, yang juga mengelak penyerapan asli anda, sehingga mengelak pertumbuhan. Tapi karena dihutup, lakus pertumbuhannya tetapi sementara sesaat mati. Pembahasan ini fitur kompetitif, masuk di sisi aktif. 6 NADH, 2 EKDH itu sikl scrapes, tetapi ada DO jadi 8, fitur sentasi setelang dan gelap. 6 sikl yang menghasilkan NADH dan O2. U2, DO-nya, O2. DO-nya, O2. Kemudian mutasi. Mutasi. Tidak terjadi pada NADH dan DNA. DNA-NADH terlalu kuntosan password. Ini mau dilakukan. Proses translasi terjadi pada NADH. mutasi. Ini provasor, metafasor. 3131. 9331. Berarti yang 16x1. Kolinari. Bapaknya, eh dia ini dapat dari emaknya. Emaknya sehat. Tidak ada satupun yang kena. Delesi karena lepas. Translokasi karena melepas di tempat yang berbeda. Sekolah suami itu karena ada sekolah metodean yang masuk ke dalam udara. Adaptasi, mutasi, dan rekomunasi. Bioteknologi pertanian. Teknik rekomunasi, teknik plastik, dan teknik bidrona. Dan terakhir, rekenasa genetiknya. Terima kasih. Terima kasih. Latihan yang kedua biologi. Kita akan mulai dengan. Ketika Rakyat Matayati. Juri sebut. Ini dikatakan. Ada penguruan. Senasi. Terima kasih. Tidak ada penguruan. Beri. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Jumur ini Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 ini ada satu ini ada dua dana RP, RP 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 terus diculangin disini RP 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 terus sama 100% Hai mereka berwarna akhirnya Hai kemarinnya putar warna kemarinnya 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 super super bintang ngomong karya-karya sama kecil-kecil setelah setelah peta warnanya ini peta warna itu karya-karya maka dengan karya peta warna laki-laki peta warna pada saat itu mempercayakan bentuknya menggantikan setelah peta warna setelah peta warna setelah peta warna Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.